bismillahirrahmanirrahim bapak ibu sebelumnya terima kasih sudah datang walaupun kita memberikan undangan pemberitahuan mendadak tapi alhamdulillah terkumpul sekitar kalau yang mendaftar sih sekitar 45 orang tapi biasanya memang datangnya terlambat atau pulangnya duluan oke jadi ini adalah workshop pertama dari pusat AITB, pusat AITB itu sebenarnya dicetuskannya dari sejak awal tahun ya kita sudah kumpul, bikin proposal masuk ke sejak akademik sebenarnya ketua pusat AITB itu adalah Pak Iping almarhum, tapi karena beliau sudah mendengarkan kita jadi saya ditunjuk untuk menjadi pengganti beliau di ketua AITB baik, saya masuk ke pengertian tentang artificial intelligence itu dulu, ini diambil dari dari buku tentang AI idenya adalah kemampuan yang dimiliki oleh mesin dalam menyelesaikan tugas yang mana jika tugas dilakukan oleh manusia maka diperlukan kecerdasan untuk menyelesaikannya setidaknya dia menunjukkan beberapa perilaku terkait dengan kecerdasan manusia perencanaan jadi kalau sudah ada pelencanaan, ada pembelajaran penelaran, penyelesaian masalah representasi pengetahuan, persepsi gerakan dan manipulasi maka itu biasanya sudah menyatakan sebagai artificial intelligence kalau kita lihat sekarang ada empat definisi dari artificial intelligence ini sebenarnya thinking humanly, thinking rationally acting humanly, acting rationally yang mana yang teknologi AI sekarang itu masuknya ke acting rationally kalau misalnya kita masuk ke humanly nanti berarti kita nyuruh si AI-nya untuk menipu atau bersifat-sifat ke manusia kalau ini enggak karena tujuannya itu adalah melakukan aksi secara rasional mencapai sebuah tujuan intinya seperti itu di beberapa negara juga sebenarnya program national artificial intelligence ini sudah sangat digemborkan bahkan ada yang bikin kementerian khusus segala macam ya di Singapura itu mereka punya dan yang sangat besar untuk menerapkan artificial intelligence hanya di beberapa bidang jadi fokus gitu fokus ke kesehatan kalau tidak salah ya ada dua bidang lagi saya lupa nah ini sebenarnya ada Youtube-nya cuman waktunya mungkin nanti tidak cukup ya itu Youtube yang pertama itu tentang video tentang Society 5.0 di Jepang mungkin sudah pernah lihat bagaimana disitu banyak teknologi AI dan juga IoT sebenarnya yang tujuannya adalah untuk melayani manusia menjadikan manusia lebih humanis yang Youtube bawahnya itu sebenarnya AI di Cina jadi kalau AI di Cina itu digunakan lebih ke surveillance safety jadi setiap orang yang bergerak berjalan itu langsung ketahuan siapanya identitasnya apa bahkan uangnya berapa misalnya cicilannya berapa gitu ya oke bagaimana dengan Indonesia kita punya industri 4.0 sebenarnya tapi memang mungkin dari pemerintah belum ada acuan atau arahan itu AI mau dikemanakan sudah ada beberapa inisiatif ada dari NVIDIA ada inisiatif dan segala macam tapi memang masih semuanya di sini kemana-mana gitu ya tidak ada fokusnya ini yang ada di Indonesia kondisinya seperti ini oke sekarang itu sedang ramai antara AI machine learning dan deep learning kalau kita lihat di sini pergerakannya dari AI itu dari 1950 kemudian machine learning dari 1980 dan deep learning dari sekitar 2006 ke atas nah jadi kalau kita lihat machine learning adalah bagian dari AI AI gak cuma machine learning ya kalau kita bilang tentang artificial intelligence agent itu gak cuma learning agent gitu masih ada agent yang lain lagi kemudian deep learning itu sendiri adalah bagian dari machine learning jadi selain deep learning masih ada algoritma machine learning yang lainnya oke pertanyaannya kenapa sekarang ramai sekali tentang AI pertama adalah computing hardware ini tambah banyak tersedia mau kita pakai server mau kita di cloud kemudian algoritma itu sendiri sekarang berkembang deep learning yang memang akurasnya tambah bagus dan ketersediaan data ya karena ada IoT device ada social media kita dapat data yang sangat banyak data yang sangat banyak dengan computing hardware yang bagus algoritma yang juga kuat untuk menangani data yang banyak itu hasilnya bisa jadi lebih akurat ini kalau kita lihat computing hardware yang ada sekarang itu bukan cuma di server tapi juga Nvidia sudah menyediakan kita bisa simpan dia di mobil di robot dan seterusnya kemudian untuk algoritma deep learning ini juga kalau kita lihat yang sebelah tengah ini ini sudah kaitan dengan ImageNet visual recognition dia sudah melewati human level human level itu yang merah ya di tahun 2015 akurasinya sudah melewati human level ini adalah bentuk topologi contoh bentuk topologi deep learning oke deep learning ini sendiri banyak digunakan di start up ini adalah daftar start up di dunia belum ada yang Indonesia nya sebenarnya di Indonesia sudah banyak start up yang menggunakan deep learning jadi di dunia pun ini ada lebih dari 60 start up yang menggunakan deep learning untuk berbagai hal kalau kita lihat selain computer vision ada business intelligence juga ada sales e-commerce dan seterusnya oke itu deep learning tentang data makin lama data makin banyak dari sensor dari social media data kusang pun makin banyak jadi kalau dalam makin banyak berarti pengetahuan akan juga lebih akurat dasarnya seperti data teori seperti itu datanya kotor oke ini jenis-jenis data mau data yang terstruktur maupun data yang tidak struktur maksudnya tidak terstruktur ini data seperti suara teks gambar itu dianggapnya data yang tidak struktur kalau data terstruktur itu data yang ada di dalam table basis data oke ini data terstruktur dan data tidak terstruktur bagaimana dengan di industri saya ambil gambar ini dari NVIDIA juga jadi NVIDIA itu menunjukkan bagaimana permintaan industri terhadap GPU-nya mereka jadi tahun 2013 masih sedikit tapi ternyata tahun 2014 berlipat-lipat berlipat tahun 2015 apalagi sekarang itu terkait dengan artificial intelligence saya mau cerita tentang pusat AI as karakter keluar bulan Agustus 2019 visinya apa visinya ini Bapak Ibu menjadi pusat pengembangan bidang AI yang terkemuka di level nasional dan internasional serta mampu menghasilkan produk penelitian dan inovasi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat ada beberapa poin di sini level nasional dan internasional artinya kita bareng-bareng dan juga menghasilkan produk penelitian dan inovasi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat jadi kemarin melihat salah satu videonya yang dari Stanford bahwa teknologi itu harusnya bertanggung jawab responsibel jadi di sini kita tambahkan kata-kata kunci itu bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat ini ada beberapa misi dari pusat AI yang pertama adalah produk penelitian dan inovasi yang tadi bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat kedua adalah meningkatkan kualitas penelitian AI di ITB yang bersifat multidisiplin nah itu makanya nih kenapa kita juga adakan acara ini dan ke depannya juga insya Allah kita akan adakan lagi acara-acara terkait dengan penelitian AI mungkin kita akan fokus ke bidang-bidang tertentu misal ya bidang kesehatan bidang bisnis gitu ya nanti kita adakan lagi yang lebih fokus gitu ya kalau sekarang karena berpertama ini jadi diperkenalkan segala macam ya banyak banget ini pengennya kita bikin kualitas penelitian AI ini yang multidisiplin tambah bagus ya sekarang ini saya melihat di ITB semuanya bikin tapi kita gak bareng-bareng gitu gak bersatu gitu sehingga yang satu bikin data atau bikin data lagi jadi datanya bikin berkali-kali jadi reinventing dulu ya tekniknya kemudian gak nambah-nambah dengan paket teknik yang sama cuma datanya dikit aja beda bikin jadi paper sayang sebenarnya gitu kalau misalnya kita bisa bisa kolaborasi ini insyaallah harusnya penelitian AI di ITB tambah bagus kemudian yang ketiga selain di dalam ITB sendiri kita pengen ada kerjasama antara ITB dengan baik industri pemerintah dan lembaga penelitian lain baik dalam negeri maupun luar negeri jadi kemarin itu sudah sempat datang OJK ke kita dia ceritain tentang AI di tempat mereka seperti apa kemudian juga sebenarnya sponsor kita disini ada GDP Labs Kaskus sama Katapa mereka juga pakai teknologi Artificial Intelligence kemudian pernah juga datang dari Grab juga pengen pakai teknologi Artificial Intelligence artinya sebenarnya industri pun sudah paham ada manfaat gitu AI buat mereka nah kita pengen berperan disitu nomor empat mendorong kemajuan pendidikan AI gitu ya sekarang banyak sekali perusahaan yang mencari talent lulusan yang memang memuasai bidang ini Artificial Intelligence dan mengorong pemahaman penerapan AI di masyarakat nah ini juga menarik karena masih ada pemahaman yang salah di masyarakat mungkin nanti kita akan tutup juga ini dengan satu paparan terkait dengan AI yang nanti Pau ini bisa lebih detil lagi terkait dengan pemahaman Artificial Intelligence di masyarakat ada yang kemudian takut pekerjaannya diambil dan seterusnya nanti kita bisa sesekan lagi oke peluang kolaborasi bisa banyak baik dalam ITB maupun keluar ITB baik riset maupun produk inovasi yang pasti pusat AI ITB itu terbuka buat sifitas akademika ITB tidak harus menjadi pengurus gitu ya yang penting kita bareng-bareng kolaborasi menghasilkan sesuatu oke ini adalah sutra organisasi dari pusat AI jadi selain riset dan pengenbangan kita juga ada yang namanya pelatihan publikasi dan workshop jadi untuk riset dan pengembangan koordinatornya adalah Budesi di bawahnya ini ada banyak divisi yang nanti akan presentasi robotik ada Pak Widya Waldana Adi Prawira alias Pak Doni kemudian ada Pak Utama untuk NLP ada Bu Mirati tapi belum datang mungkin nanti Budesi yang presentasi data mining ada Bu Putri data visualisat ada Pak saya full oh iya bisnis intelligence ada Bu Rajes nanti diwakili oleh Pak Riza Vintep ada Pak Tita VRII ada Pak Windy Elmerlin ada Pak Sato oke nah selain bisa tengembangan juga kita punya divisi namanya publikasi pelatihan dan workshop jadi rencana memang begitu pelangan pelatihan ini ada Bu Masa Lelia Perjalan pelatihan ini pelatihan mungkin kita bisa masuk sampai ke pelatihan bagaimana cara menggunakan Google bentuk pelatihannya seperti apa dan workshop seperti ini kemudian sebenarnya ada bagian marketing kormenialisasi dan kerjasama siapa tahu dari hasil penelitian penelitian kita bisa dapat patent yang kemudian dikerjasamakan dengan industri itu Pak Kus Pak Sopta Mutiyarsa Pak Sony Sekretariat dan Keuangan Bulva Bulva minta izin Tidak bisa hadir juga baik mungkin itu perkenalan tentang pusat AI dan artificial intelligence karena ini kita banyak sekali agenda hari ini jadi untuk yang sekarang ini tidak ada pertanyaan mungkin yang berikutnya ada pertanyaan terima kasih mari berkorporasi dalam set akhirnya terima kasih terima kasih